Hai hai pecinta sepak bulan tanah air, kali ini tim Nas Pes akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya C.I.Zes, pemain tim Nas pertama yang bakal main di Serie A Liga Italia. Alik Thohir siap menangkan Martin Payas di C.I.Z. Optimisme ASTY soal performa penggawa Garuda meningkat saat hadapi Irak. Buat publik terpukau, Rizky Rido diminta abroad. Jadi simak terus berita tim Nas Pes selengkapnya. Pertandingan kontra Tanzania Sejatinya memang hanya persiapan bagi tim Nas Indonesia menjelang babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak dan Filipina. Yang berbeda dari biasanya pada laga tersebut adalah semua pemain yang dibawa oleh Sintayong diturunkan, termasuk sang debutan Malik Rizaldi. Bahkan beberapa pemain yang jarang diturunkan seperti Muhammad Ferrari dan Dimas Deraja, serta beberapa pemain tim Nas U23 turut mendapatkan menit bermain. Ketua Ombaas Asia, Rizky Thohir pun memberikan pujian kepada para pemain pelapis tim Merah Putih yang performanya cukup apik saat bersuat Tanzania. Dia menilai kini kualitas pemain inti dan cadangan di skuad Garuda semakin merata dan itu sesuai dengan keinginannya. Karena itu, Arik tak mempermasalkan hasil imbang di laga kontra Tanzania kemarin. Dia menilai pertandingan persahabatan itu hanya sekedar pemanasan bagi Tom Haig dan kawan-kawan sebelum bersuai Irak dan juga Filipina. Selepas pertandingan kontra Tanzania, Sintayong mengakui timnya merasa kelelahan karena bermain sengi dengan Tanzania. Meski demikian, jurutaktik asal Korea Selatan itu meyakini performa tim Nas Indonesia bakal segera meningkat setelah pertandingan ini. Memang para pemain merasa capek ya dan performa pertandingan juga masih kurang. Tetapi dengan selesai laga ini pastinya akan meningkat cepat dan baik. Kata Sint dalam konferensi pers Ia mengungkap bahwa akan memaksimalkan waktu 3 hari ke depan untuk mempersiapkan tim lebih baik. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mengaku optimistis bahwa performa skuad Garuda akan mengalami peningkatan saat berhadapan dengan Irak nanti. Baginya memang Irak adalah tim terbaik, namun karena kali ini laga kandang, ia akan memaksimalkan semuanya demi hasil api. Dalam pertandingan uji coba kemarin, anak kasus Sint sejatinya banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Namun sayangnya pemain kurang klinis dalam hal finishing. Tanzania di sisi lain tidak tinggal diam hingga beberapa kali tim asal Afrika ini membahayakan pertahanan Indonesia. Momen paling berbahaya ketika pemain nomor 11 Tanzania lelos jadi kawalan back squad Garuda dan hampir mencetak gol. Beruntung Rizky Rido dengan sikap menutup ruang tembak dan pergerakannya. Bahkan setelah itu pun dirinya melakukan tackle jerdik. Rido yang hampir terkecoh gerakan lawan ternyata masih bisa menggerakkan kakinya untuk membuang bola. Alhasil gawang tim nasi Indonesia terhindar dari kebobolan. Sontak video momen Rido yang diunggah oleh tiktok.erespo.official tersebut mendapatkan sorotan dari netizen. Banyak warganet yang meminta bahwa Rizky Rido wajib untuk berkarir di luar negeri atau obrol karena kualitasnya sudah terbukti bisa bersaing di tim nasi Indonesia. Pemain tim nasi Indonesia Jay Isis berhasil membawa klubnya Venezia FC promosi ke Serie A. Venezia menjadi tim ketiga yang berhasil promosi ke kompetisi strata tertinggi Liga Italia setelah mengalahkan Krimones di Nihari tadi. The Lagunari kembali ke kompetisi strata tertinggi Italia setelah 2 tahun absen. Pertanian leg pertama di Kremona berakhir dengan skor imbang 0-0 3 hari yang lalu. Tetapi pasukan Paolo Fanoli mengamankan kemenangan 1-0 di kantang sendiri di Nihari ini. Gol semata wayang tersebut dibukan oleh Christian Godgar pada menit ke-24. Yang membuat Venezia finish di posisi ketiga dengan koleksi total 70 poin, unggul 3 poin atas tim posisi ke-4, Kremones. Hasil ini membuat nama Jay Isis menjadi pemain tim nasi pertama yang bakal merumpul di Serie A, Italia. Satu saja keberhasilan ini juga bisa menjadi bekal Jay Isis jelang memperkos Scott Garuda lawan Filipina nanti. PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga 1 memastikan akan ada 8 pemain asing untuk musim depan. 8 pemain asing ini terbagi dari 6 pemain asing non-Asia dan 2 pemain asing asal Asia. Namun dalam pertandingan hanya boleh 5 pemain asing non-Asia dan 1 pemain asing asal Asia. Pelatih tim nasi Indonesia Sintayong mengungkapkan pendapatnya soal peningkatan pemain asing tersebut. Dia mengaku tidak kesulitan mencari pemain lokal jika akhirnya Liga 1 menggunakan 8 pemain asing. Menurutnya, alih-alih meributkan jumlah pemain asing lebih baik untuk menguatkan pembinaan di usia dini. Sementara itu, penggunaan pemain U23 pun masih akan tetap digunakan pada musim depan. Sintayong mengaku masih membutuhkan banyak pemain muda untuk membangun tim nasi Indonesia. Dia mencetokkan bagaimana pemain muda mampu bersinar hingga semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Gelandang tim nasi Indonesia Marcelino Ferdinand mengaku telah memetik banyak pembelajaran setelah memperkuat tim nasi Indonesia U23 beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan Marcelino dalam sesi jumpa pers usai pertandingan uji-joba Indonesia versus Tanzania di Stadion Madya Jakarta kemarin. Pertandingan tersebut dirancang Sintayong untuk melihat fisik dan kondisi para pemainnya. Dalam laga melawan Tanzania, Marcelino mendapat kepercayaan dari pelatih Sintayong untuk bermain cukup lama hingga menit ke-78. Marcelino merupakan salah satu pemain andalan Sintayong. Dia tak pernah absen merumput saat bermain di Piala Asia U23 yang dimulai pada April lalu. Tak hanya itu, Marcelino masih menjadi pemain kunci Sintayong saat tim nasi Indonesia U23 menjalani laga playoff Olimpiade 2020. Pemain berusia 19 tahun itu mengaku banyak belajar dari perjalanannya bersama skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Menurut Marcelino, tak hanya dia yang ambil pelajaran, mainkan keseluruhan skuad pun ikut mengalami pembelajaran. Pemain keturunan Martin Paez sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Namun, pemain berposisi sebagai keeper itu belum bisa memperkuat tim nasi Indonesia karena terhalang regulasi FIFA. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti bermain untuk tim nasi senior negara lain jika masih berusia di bawah 21 tahun di saat terakhir tampil di tim junior negara pertamanya dalam kompetisi resmi. Martin Paez sendiri tercatat sempat tampil memperkuat tim nasi Belanda U21 pada bulan November 2020 kalau usianya menginjak 22 tahun. Menanggapi hal ini, Ari Thohir menilai hal tersebut seharusnya tak menjadi kendala. Pasalnya, Martin Paez bermain di usia 22 tahun karena jadwal turnamen yang mengalami penundaan akibat COVID-19. Hal ini membuat Ari Thohir membawa masalah naturalisasi Martin Paez ke pengadilan arbitres olahraga dan dengan yakin ia bisa memenangkan keeper MLS tersebut. Sementara itu, hal ini membuat Martin Paez berpeluang belum bisa memperkuat tim nasi Indonesia di lagam melawan Irak dan Filipina. Gelanda Vietnam Do Hung Dung mengaku para pemain Vietnam masih gugup saat kembali latihan meski dua bulan sudah berlalu pasca di pantai tim nasi Indonesia. Walaupun menyebut antusias era baru The Golden Star bersama Kim Sang Sik, persaingan di tim nasi Vietnam ke depan dirasa bakal sengit sehingga bukan perkara mudah untuk bisa menjadi starter. Do Hung Dung mengaku berharap bisa membawa timnya memotik kemenangan, bahkan ia tak peduli seperti apa gaya permainan yang bakal diusung Kim Sang Sik. Yang penting baginya adalah menang. Ia mengaku latihan perdana di bawah asuan Kim Sang Sik berjalan membingungkan setelah rentetan hasil buruk yang dialami Vietnam. Meski begitu, gelandang andalan Vietnam tersebut mengaku punya ekspatasi terhadap pelatih baru yang dinilai memiliki pengalaman sangat bagus. Dengan pengalaman itu, ia berharap kualitas tim nasi Vietnam bisa terangkat kembali dari keterpurukan sebelumnya. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama James Devon dan Kelvin Ronald Verdong. Dalam rapat ini, Komisi 10 DPR RI secara resmi telah menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan tersebut. Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Heltifah Syaifudian yang memimpin rapat kerja bersama ke Manpora dan PSASI. Manpora, Dito Aryo Tejo, dan Yunus Nusi membeberkan bahwa Verdong dan Raven dibutuhkan untuk memperkuat tim nasi Indonesia dalam jangka pendek, tetapi tak melupakan pembinaan jangka panjang. Menanggapi keputusan tersebut, Kelvin Verdong yang hadir mengaku gembira proses naturalisasinya bisa berjalan lancar. Ia berterima kasih kepada pemangku kebijakan yang menyetujui permohonan naturalisasi niatnya untuk menjadi warga negara Indonesia.